Viral di media sosial, ini adanya seorang pemuda yang dilamar oleh gadis di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Video prosesi pame toada atau melamar dalam tradisi bugis ini memang viral di media sosial sejak beberapa hari belakangan. Viralnya kisah tersebut selesai pertama kali dibagikan oleh sebuah ikon Facebook, yakni Nur Syati Tanti pada Senin 22 November. Meskipun anaknya sudah dilamar, namun proses pernikahan diketahui belum dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait adanya siswi SMP yang melamar mahasiswa dengan mahar, setidaknya 500 juta rupiah ini, tersambung bersama saya, ada Nining Anggreani, wartawan Tribun Timur yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Nining. Halo Rekan. Halo Rekan Nila. Baik, Nining selamat siang bisa diinformasikan. Ini kan siswi SMP yang kemudian melamar seorang mahasiswa begitu ya, dari pengakuan dari pihak keluarga sendiri. Apa yang membuat pihak keluarga kemudian melamarkan anak gadisnya dengan seorang mahasiswa? Ya, baik. Jadi, di acara Mopetwada ini atau lamaran, dalam bahasa Bugis lamaran itu artinya dikatakan Mopetwada ya. Nah, ada dua keluarga, yakni keluarga Haji Diana dan Haji Asmira atau kerap dipanggil Haji Mira. Nah, diketahui keluarga, kedua keluarga ini sepakat untuk tidak menyebutkan nama calon mempelai masing-masing. Hal itu dikarenakan keduanya masih menempuh pendidikan. Nah, diketahui calon mempelai perempuan masih duduk di bangku SMP, sementara calon mempelai laki-laki masih kuliah di semester 1. Nah, Haji Diana yang diketahui merupakan yang duluan melamarkan anak gadisnya itu kepada putra Haji Diana ini, mengatakan bahwasannya dia mempunyai hubungan baik dengan calon desanya tersebut, sehingga dia menjodohkan anaknya itu. Lain hal setelah itu, Haji Mira berpendapat bahwasannya anak putra dari Haji Diana ini mempunyai sifat yang sopan santun, juga beragama karena merupakan lulusan dari pesantren. Jadi, itu yang membuat Haji Mira melamarkan anak gadisnya kepada putra dari Haji Diana itu, hal yang disukai dari Haji Mira ini kepada putra dari Haji Diana itu, karena putra dari Haji Diana ini kalau meminta uang kepada orang tuanya itu sangat sopan, berbeda dengan anak-anak lainnya pada umumnya. Katanya, putra dari Haji Diana ini kalau meminta uang itu harus duduk dulu, terlebih dahulu, kemudian baru meminta uang kepada orang tuanya. Nah, sikap itulah yang membuat Haji Mira merasa bahwasannya putra dari Diana ini sangat menghargai orang tuanya. Seperti itu, rekan Mila. Baik, kemudian Nining, ini kabar yang beredar uang panaik atau mahar yang kemudian disepakati adalah senilai 500 juta rupiah. Apakah memang benar seperti itu informasinya? Lalu, apa alasan dari pihak perempuan memberikan mahar senilai juta rupiah itu? Ya, baik. Jadi, beberapa informasi sempat tersebar bahwasannya uang panaiknya ada 500 juta ditambah dua ekor sapi dan ada telur serta gula dan tepung terigu ya. Namun, setelah dikonfirmasi ulang kepada Ibu Asmira, jadi Ibu Asmira mengoreksi bahwasannya tidak ada dua ekor sapi. Yang ada itu hanya uang 500 juta, 5 sak gula pasir, dan 5 sak tepung terigu, serta 200 rak telur. Seperti itu. Nah, kemudian alasan Haji Mira memberikan uang panaik sebesar 500 juta itu karena diketahui Haji Mira ini mempunyai usaha ternak ayam yang cukup besar di daerah Tiroang, Kabupaten Pindrang. Jadi, menurutnya uang panaik sebesar 500 juta itu wajar diberikan kepada putra dari Haji Diana ini. Seperti itu, Rekanila. Pihak perempuan ini juga masih dikatakan adalah seorang siswi SMP begitu ya. Lalu, untuk rencana pernikahannya sendiri, sudahkah ada informasi? Ya, baik. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, siswi SMP, pihak dari perempuan ini masih SMP, kemudian calon mempelai laki-lakinya itu masih berkuliah semester 1. Jadi, kedua belah pihak memutuskan untuk menunggu 3-4 tahun dulu, baru menikahkan putra-putrinya ini. Seperti itu, Rekanila. Baik, terima kasih banyak. Nining, wartawan Tribun Timur atas laporan Anda dan saudara Nining tadi telah menghimpun wawancara. Ada pernyataan dari ibu calon mempelai perempuan dan juga ada ibu calon mempelai laki-laki yang anak yang dilamar. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, senang lah. Senang ya? Iya. Aku merasa senang, saya merasa bangga. Saya merasa bangga, anak saya bisa begini. Di lamar ya? Ya, di dalam sama orang. Alhamdulillah, karena anak saya, dari pesantri yang nantau di sana, langsung ke Jakarta, dia kuliah. Tidak ada, tidak ada. Jadi kapan, ibu, ada kepikiran ke situ? Baru-baru ini, karena dilihat, bilang, oh bagus ini. Bagus juga ini mamanya, anaknya. Bagus semua sifatnya. Saya suka anunya. Ibu, saya dengar ini katanya, nanti banyak yang mau lamar. Alhamdulillah. Karena sifatnya juga sama gitu, alhamdulillah. Tapi duluan ibu ini datang, biar kita terima. Iya. Tapi wajib, itu kenapa mau menikahkan anaknya dengan, kan anak atau perempuannya. Kenapa mau menikahkan anaknya dengan pihak mempelai laki-laki dengan, tidak seperti kebiasaan adat budi selainnya. Artinya, biasanya kan laki-laki yang melamar. Sekarang ini, perempuan yang melamar itu apa alasannya? Alasannya, saya suka orang tuanya. Saya sudah lama berpubai dengan orang tuanya. Anaknya juga baik, kulus dan pesantren. Sifatnya baik, dengan harga orang tua. Harga semua orang tuanya. Saya suka dia. Saya cari, mana tetap berpubah. Oh, berarti kriteria dari calon mantuta ini memang sesuai dengan harapan, tak? Iya. Apa sih yang lebih, apa ya, lebih disuka dari dia, Pak? Ya, kalau sopan sama orang tuanya. Lagi orang tuanya, dia semua yang ngurus. Minta buang sama orang tuanya. Sopan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.